Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dengan kami di Renungan Pagi HKBP Batam Resot Batam Pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk memulai setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi Terima kasih Haleluya 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 Demikian firman Tuhan Haleluya 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 Oleh sebab itu firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita pada saat ini Kuduskan hari sahabat dalam artian Fokuslah kepada kehidupan rohanimu dulu Kita hanya diberi satu hari Untuk lebih fokus meninggalkan segala aktivitas kehidupan pekerjaan kita Dan melihat bagaimana kehidupan rohani kita Memang memuji Tuhan itu bisa Setiap hari dan bahkan harus setiap hari Tetapi ada waktunya kita memang harus fokus Tanpa memikirkan pekerjaan Memikirkan bagaimana kehidupan Bagaimana penyembahanmu terhadap Allah Mengisi hari-hari itu dengan sabda Tuhan Oleh karena itu melalui natsini evaluasi dulu Di setiap hari minggu itu Engkau datang ke gereja karena tekanan kah? Atau karena kesadaran akan kudusnya hari itu untuk memfokuskan dirimu kepada Tuhan Kita berjumpa besok di hari minggu Disitulah kita mengevaluasi diri kita dulu Fokuskan pikiranmu Kehidupan rohanimu hanya untuk kalah Jangan ada kegiatan yang untuk menyenangkan pribadimu Bukan dilarang untuk berjalan-jalan Tetapi hindarkanlah kegiatan yang untuk menyenangkan pribadimu sendiri Fokuskan hari itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Amin kita berdoa Terima kasih Bapak Karena engkau masih menyapa kami melalui firmanmu Kami diingatkan kembali Untuk sadar Memuji dan memuliakan namamu di hari yang telah engkau tentukan Oleh karena itu Tuhan ajar kami Untuk fokus kepada kehidupan rohani kami Sehingga kami dapat memanfaatkan hari yang engkau kuduskan Untuk menyerahkan diri kami Untuk mengisi hari-hari kami Untuk menyadari setiap perbuatanmu di dalam kehidupan kami setiap harinya Pada saat ini Tuhan kami akan memulai aktivitas kami Kami serahkan perjalanan aktivitas kami Dari pagi hari ini Sampai pada malam hari nantinya Engkau lah yang tetap menyertai kami Menemani kami Sehingga aktivitas kami dapat berjalan lancar Sesuai dengan kehendakmu Begitu juga Tuhan Jikalau ada dari saudara-saudara kami Yang lagi kondisi yang kurang sehat Engkau lah yang tetap memberikan kekuatan berkati obat yang dia makan Sehingga dia dapat kembali pulih Dapat merasakan anugerah kesembuhan yang daripada engkau Dan dapat melakukan aktivitasnya kembali Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasianmu Kami manusia yang tidak lupuk dari berbagai dosa Kiranya engkau tetap senantiasa Memberi kasih karunia kepada kami Untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah Pewaris kerajaan surga Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru selamat kami Kami berdoa dan mengucapkan syukur Amin Sampai berjumpa di Renungan Harian HKBP Batam Resot Batam Shalom Semoga setiap aktivitas kita pada hari ini Tetap disertai oleh Kristus Selamat berjumpa kembali Terima kasih telah menonton